Terima kasih. Tapi, kan ada levelnya. Kalau sudah mulai berkembang, next kita bisa cariin. Kalau di dunia industri kreatif, lebih tepatnya di dunia startup, kita ada istilahnya life cycle. Jadi, hanya 10% yang survive. Hanya 10% yang survive dalam 3 tahun pertama. Yang survive berarti yang lainnya gagal? Iya. Oh, gitu. Karena masalah modal atau...? Satu, masalah modal. Kemudian misalnya kalau kuliner, misalnya produknya nggak ada keunikannya. Dia hanya me too produk. Produk yang misalnya lagi mau tren apa, dia bikin, dia nggak ada keunikan, udah. Sekian. Tapi kalau dia bisa bertahan lama, berarti memang dia punya nilai lebih dibandingkan produk yang lain. Misalnya, kalau dari Medan, Bolu Meranti, itu kan sudah lama. Sampai sekarang pun orang kalau ke Medan masih nyari. Ya kan? Sementara kalau yang keknya artis-artis itu, saya rasa itu kan musiman. Karena dari sisi rasa nggak ada keunikan dia menjual figur. Jadi, itu. Tapi kalau untuk trennya sendiri, sekarang kuliner yang paling banyak dicari itu yang seperti apa sih, Bu? Di Indonesia? Ya. Kalau kami dari Becraft itu mendukung, kalau bisa sih kuliner Indonesia mendinia. Ya, jadi tidak hanya jago kandang, tapi juga jago di luar negeri. Yang kami dukung itu kopi dan soto. Kenapa soto? Karena menurut kita itu yang paling bisa diterima di luar negeri. Ya. Sebenarnya gini, rendang itu kan katanya makanan paling enak. Tapi di beberapa negara itu jatah tidak diterima. Karena dianggap overcooked. Terlalu mateng. Masaknya kelamaan. Jadi nggak sesuai. Sementara kalau soto kan mirip lah dengan sup. Sup ayam, sup yang lain-lain. Tapi kan di Indonesia banyak pada 74 tadi itu menentukan yang mana yang akan di... Masih dalam proses. Kita juga nggak bisa bilang misalnya. Karena saya sukanya soto kudus misalnya. Bahwa soto kudus itu lebih dibandingkan soto yang lain. Kan nggak juga. Kalau makan kan selera ya. Saya suka soto yang nggak terlalu kental misalnya. Yang agak encer. Itu kan selera. Kalau dari yang tadi rendang di kita lakukan mungkin di negara mana? Di Eropa. Eropa? Ya. Selain mungkin rasanya agak spicy itu juga jadi masalah. Kalau spicy kan memang beberapa negara itu susah ya. Orang Jepang itu nggak bisa makan. Mungkin kalau rendang yang murni seperti rendang kita. Masuk ke Jepang susah. Tapi biasanya sudah dimodifikasi sesuai selera. Di sana. Di sana. printer komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.